Halo, saya Harlan Chaniago. Ini saya pengen banget nih, makan tengkleng. Kebetulan saya memang belum pernah. Ini kayaknya unik banget. Karena apa rasa-rasa kambingnya gitu, kayaknya enak banget kalau saya lihat gitu ya. Tim ragam Indonesia, tolong buatin dong. Ya. Easy-peasy, Kak. Tengkleng Solo memang enak banget, Femz. Gak heran deh, banyak yang suka. Di mana ya kira-kira tempat makan yang menyediakan tengkleng enak? Coba cek ke daerah Bintaro, Jakarta Selatan ini nih. Tepatnya di Jalan Veteran Raya nomor 3. Lihat nih, aduh pagi-pagi bikin lapor aja. Ada tengkleng original, ada juga yang rica-rica. Kalau di warupak manto ini memang yang terkenal adalah versi rica-ricanya, Femz. Tak berkuah, tapi pedas menggelegar di lidah. Kuah. Bahan dasarnya simpel aja kok. Gak ada bumbu rahasi ya. Yang ada cuma racikan yang beda. Bawang merah, bawang putih, dan cabai. Terus ada kaldu khas yang selalu digunakan. Gak lupa, tulang kambingnya. Jangan salah bedain tengkleng sama tongseng ya, Femz. Kalau tongseng pake daging dipotong kecil-kecil dan kol. Sedangkan tengkleng, ya tulang selimuti sedikit daging itu sebagai bahan utamanya. Bikin yang bestsellernya dulu nih, masaknya pake kompot tradisional alias arang batok kelapa. Tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan tulang kambingnya. Siram pake kaldu. Tambahkan deh tuh, lada sama garam. Gak lupa cabai dan kecapnya. Pake tomat dan kolnya juga deh. Oseng-oseng biar merata dan tunggu sampai kuahnya menyerap. Kalau sudah, tinggal disajikan di atas piring. Versi originalnya juga gak beda jauh sama yang rica-rica. Cuma bumbunya aja yang lebih simpel. Cukup panaskan kuah gulai. Masukkan tulang kambingnya. Tunggu sampai mendidih. Jadi deh. Oh iya, selain makanannya, daya tarik lain adalah cara masaknya, Fems. Habis masak, buang wajan. Tapi gak benar-benar dibuang kok. Maksudnya sih, supaya bisa langsung dicuci. Jadi, satu kali masak, ganti wajan. Katanya sih, supaya rasa masing-masing menunya tetap terjaga. Oke deh, lanjut. Walaupun di dominasi tulang, masih ada dagingnya kok. Bisa lah digerogoti. Cocok banget nih buat para pecinta daging kambing. Tempat makan yang satu ini adalah cabang langsung dari Solo, loh, Fems. Gak heran, rasanya khas banget. Diritis dari tahun 90-an, dalam satu hari bisa puluhan ekor kambing. Dan sekitar tiga quintal tulangnya yang diolah. Harga seporsinya 65 ribuan aja. Selamat mencoba!